Hai hai semuanya Assalamualaikum bertemu lagi dengan aku Zamira Madinata welcome back my YouTube channel video kali ini aku enggak buat tutorial makeup ataupun tutorial challenge tutorial challenge ataupun challenge tapi aku mau buat tutorial 3D ya karena aku udah buat di di Instagram aku di ZR underscore nata nah disitu aku udah voting video 3D ternyata banyak yang ingin request bagaimana buat tutorialnya jadi aku mau buat tutorial 3D ring Oh ya kalian bisa follow Instagram aku ZR underscore nata nah disitu kadang aku sering upload video atau aku sering buat DNA gitu apa mau di upload kalian bisa cek DM aku atau kalian bisa comment di YouTube ini ya Insyaallah aku akan buat video tersebut yang kalian minta solo daripada kalian penasaran videonya langsung langsung aja nonton tutorialnya saya selamat menonton Hai pertama-tama yang kalian harus siapkan adalah kertas pensil roll spidol pulpen terus alat untuk pembulatnya nah seperti ini eh jatuh terus setip ini adalah penghapus untuk menghapus lah ya tahu lah ya pertama kalian harus buat lingkaran 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 pertama nah ini dia lingkaran terus kalian buat lingkaran di atas lingkaran nah seperti ini hasilnya terus kalian tebalkan lingkaran pertama dengan sepidol pegang kuat ya bulatannya itu awas melenceng deh pokoknya nah ini hasilnya terus kalian tebalkan aja deh yang pinggir-pinggirnya itu tapi nggak usah kalian tekan yang pertamanya di atas terus yang dibawa juga seperti itu instilnya itu caranya itu nggak usah kalian tekan-tekan kali ya supaya dia warnanya agak tipis-tipis gimana gitu terus yang pinggir-pinggir kali itu kalian tebalkan agak tebalkan sedikit dengan cara pensilnya itu agak ditekan terus yang bawah juga jangan sengah-sengah itu supaya nampak kayak bayang-bayang gitu guys bayang-bayang asal jangan bayang mantan ya terus kalian buat deh dengan pulpen sandal of love gitu bebas mau bentuk love bentuk hati sama aja kali ya bentuk bintang strawberry mangga pisang jamu terserah terus kalian tebali deh pinggir-pinggirnya dikit tinggal ngerapiin aja supaya agak nampak dia itu berbayang nah lope-lope nya itu juga kalian tebalin nah seperti ini kan nampak seperti bayang-bayangan mu eh jatuh nah disini aku mau menghapus menghapusnya itu sedikit aja di atasnya biar nampak dia kena cahaya seperti glowing glowing gimana gitu guys nah terus ada kutu-kutu yang jatuh di bawah tuh kalian bisa bersihkan supaya agak nampak rapi tebalin lagi lingkaran kedua dengan pensil supaya agak nampak dia bayangannya guys tebalin jangan lupa dipegang kuat ya guys putar-putar-putar nah tada terus kalian tinggal membuat bayangan-bayangan atau di bawah-bawah dibawahnya itu ya apa sih namanya itu yaudah yaudah langsung aja deh pertama di dalamnya itu atau di paling tengah itu kalian buat agak tebal lalu gesek-gesek deh pakai tangan kalian telunjuk boleh jempol boleh siku boleh kelingking boleh asal jangan pakai jari tengah ya guys terus-terus nah dia agak buram-buram gimana gitu lalu kalian pakai ikan roll atau penggaris untuk menggaris-garisnya seperti kayak di ada buku gitu kan kayak apalagi itu pokoknya garis sampai bawah dan terakhir kalian buang deh sisa-sisa kutu-kutu yang menempel tadi lalu kalian berdua deh hasil karya kalian kalian bisa buat nama tanda tangan tanggal lahir ah bebaslah pokoknya ya asal jangan nomor sepatu deh nah ini dia hasilnya cara kalian cahaya kalian bisa lihat gas wajet ya ya ampun kalian bisa buat lebih rapi lagi daripada ini ya aku hanya mencontohkan nanti kalau kalian sudah buat kalian bisa comment digi aku atau kalian bisa comment di sini kalian bisa kirim deh foto yang kalian buat itu gambar yang kalian buat itu kalian bisa foto ke aku dan kirim nah itu tadi tutorial 3d ring 3d dari aku semoga bermanfaat dan kalian bisa mencontohkannya dengan baik dan mantap terus agar aku semangat buat video-video selanjutnya kalian bisa komen di bawah dan kalian bisa support aku dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya kalau kalian mau aku buat video tutorial apa kalian bisa komen di bawah ya guys terima kasih yang udah nonton see you on my next video bye bye assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati